Intro 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 Eh Dapak, daripada kamu main hape terus, mending kamu bantuin kita ngerjain ini Nggak mau, ini kan rumah aku Mentang-mentang rumah kamu Iya nih, kita aja gak dikasih minum tuh Ketuaan rumah berlit emang Mau aku usir? Belum kelar Nah itu dia, belum kelar Ini nih, ada tugas dari bu guru Tugas lagi, banyak amat tugasnya Ini aku bacain ya nih Berapa banyak cat yang harus digunakan untuk membuat list figura Tau list figura gak? Nggak Tau gak? Aku juga gak tau lagi Lanjut, lanjut Jika biaya bahan cat 10 ribu per dekameter kuadrat Dengan data sebagai berikut Selembar karton yang berukuran 50 cm x 40 cm Untuk diletakkan sebuah foto Terus foto dan karton tersebut sebangun Di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah Foto diberi jarak gambar Tanya siapa ya? Siapa ya kira-kira ya? Tanya aja sama yang maha kuasa Apaan sih? Sahabat edukasi Memang benar Kalau ada masalah itu Kita harus berdoa Dan menyerahkan itu kepada yang maha kuasa Tapi bukan berarti kemudian kita leha-leha Dan santai-santai menunggu apa yang terjadi Tidak Kita itu harus berusaha untuk mencari tahu Sehingga Hal yang tadi yang dibilang Tanyakan saja kepada yang maha kuasa Itu kita bisa tentu Mengerjakan itu Sambil meminta bantuan Dari yang maha kuasa Untuk pikiran Untuk kecemerlakan otak Untuk kesehatan badan Dan segala macamnya Jadi Ini dia Caranya kita mencari tahu Bagaimana itu Permasalahan tadi cukup atau tidaknya ya Jadi Dua bangun itu dikatakan sebangun Seperti yang Tadi sudah kita tahu bahwa Memenuhi dua syarat Yaitu yang pertama adalah Sisi-sisi yang bersesuaian Itu Perbandingannya sinilai Kemudian Sudut-sudut yang bersesuaian Itu sama besar Nah Sudut pada segi empat Itu memiliki besar yang sama Yaitu 90 derajat Pas di siku-siku Namun Tidak semua persegi panjang itu Sebangun Oleh karena itu Perlu dibuktikan Perbandingan panjang sisi Yang bersesuaian Nah Berapa banyak cat yang harus digunakan Untuk membuat List figura Jika biaya Bahan catnya itu 10.000 rupiah Per desimeter kubik Dengan data sebagai berikut Yang pertama Selembar karton Yang berukuran 50 x 40 cm Untuk diletakkan sebuah foto Kemudian Informasi yang kedua Ada foto dan karton tersebut Sebangun Yang ketiga Di bagian sisi kiri Kanan Atas Dan bawah foto Diberi jarak Gambar Diberi jarak Seperti pada gambar Berikut Ada 5 cm Ada 3 cm Ada 5 cm Lagi Dan ada A Sama dengan titik-titik Nah dari video tadi Kita mendapatkan informasi Jika karton dan foto Sebangun Maka perbandingan panjang sisi Yang bersesuaian itu Pasti sama Karena sebangun Maka lebar karton Dibagi dengan lebar foto Itu sama dengan Panjang karton Dibagi dengan Panjang foto Diketahui Panjang karton itu 50 cm Lebarnya 40 cm Maka untuk mencari Panjang foto Adalah Panjang karton Dikurangi sisi kanan Dan sisi kiri Ya untuk mencari Panjang foto Adalah Panjang karton Dikurangi dengan Sisi kanan Dan sisi kiri Maka dapatkanlah Panjang foto Ada 50 Dikurangi dengan 5 cm Dikurangi dengan 5 cm Sama dengan 40 cm Itu panjang foto Nah sedangkan Lebar foto Sebenarnya 40 Dikurangi 3 Lalu dikurangi dengan A itu Cuman kan kita tidak tahu A ini apa Maka kita anggap aja Lebar foto ini Sama dengan X Maka dengan Konsep kesebangunan Kita bisa mencari Lebar foto Kita masukkan Angka-angka yang tadi Lebar karton Bagi lebar foto Sama dengan Panjang karton Dibagi panjang foto Maka 40 cm Dibagi X Sama dengan 50 cm Dibagi dengan 40 cm Maka didapatkan X sama dengan 40 cm Dikali 40 cm Dibagi dengan 50 cm X sama dengan 160 cm Dibagi dengan 5 sama dengan 32 cm Maka didapatkanlah Lebar foto Sama dengan 32 cm Nah luas figura yang akan Dicat adalah Luas karton Dikurangi dengan Luas foto Dapatlah Luas figura Nah luas list figura Itu sama dengan Luas karton Dikurangi dengan Luas foto Nah luas karton itu Kita dapat dengan Panjang kali lebar 50 dikali dengan 40 Sama dengan 2000 cm Persegi Kemudian luas foto Itu adalah Panjang kali lebar 40 dikali dengan 32 Sama dengan 1280 cm Persegi Maka luas list figura Adalah 2000 cm Persegi Dikurangi dengan 1280 cm Persegi Sama dengan 720 cm Persegi Atau 7,2 desimeter Persegi Biaya pengecatan Itu Rp10.000 Per Desimeter Persegi Maka biaya pengecatan List figura itu Sama dengan 7,2 desimeter Persegi Dikali dengan Rp10.000 Sama dengan Rp72.000 Jadi biaya Pengecatan Figura List figura itu Sama dengan Rp72.000 Itu pun Kalau Catnya tidak Tumpah Kalau tumpah Ya Beli lagi lah Jadi Ternyata Dengan mempelajari Kesebangunan ini Kita akan merasakan Manfaatnya Ketika kita menjadi Pengusaha nanti Kita jadi bisa tahu Biaya yang harus kita keluarkan Ketika kita memproduksi Sesuatu Dan segala macamnya Dengan Kesebangunan Sahabat edukasi Yang ingin menjadi arsitek Itu juga Sangat berguna Mempelajari Kesebangunan Ya jadi Semoga dengan ini Kita terus belajar matematika Karena matematika itu Mempermudah hidup Semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih